Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan 70% warga Jambi dapat tervaksinasi COVID-19. Target tersebut setidaknya dipatuh pemerintah dapat terampung hingga akhir tahun ini. Atau dari 2.686.193 orang target sesara seprovinsi Jambi, 70% di antaraja dapat tervaksinasi hingga akhir bulan Desember berdatang. Hal tersebut untuk menciptakan target kekebalan kelompok yang diinginkan pemerintah segera tercapai, Gundam Bambi di Balisir, penularan COVID-19. Satgas daerah Kabupaten Kota, kita minta juga mereka mampu untuk menghabiskan target vaksin yang sudah kita atur dengan baik. Nah, sehingga nanti habis bunyi mereka, kita minta lagi ke Jakarta. Ya, itu yang saya harapkan. Dan Jambi, Alhamdulillah, hari ini lebih bagus saya kira. Kita sudah mulai mencapai angka 34% vaksin kita. Dan kemudian juga di kota Jambi, itu sudah ada sekitar 60 lebih apustasianya. Nah, ini saya kira, kalau Jambi Kota sudah bagus saya kira, ini sudah normal saya kira. Sudah mulai baik, tinggal lagi pemerintah kota, nanti ikut Jambi Kota juga sama. Ya, 70% ke depan. Nah, kalau itu sudah ada, tinggal fokusnya saja. Sejauh ini target tersebut baru terrealisasikan 37,97% atau baru 1.019.989 orang warga Jambi yang sudah disuntik vaksin COVID-19, khususnya untuk dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua baru mencapai 20,2% atau sebanyak 542.657 orang yang berhasil menjalani proses vaksinasi. Untuk tercapainya, program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan Kota Jambi sebagai daerah percontohan pelaksana vaksinasi. Di mana sejauh ini, Kota Jambi merupakan daerah dengan presentasi realisasi vaksin COVID-19 tertinggi di Jambi yang dengan capaian di atas 64% dari 460.000 orang target sasaran.